Intro Ini dia review yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya Di video ini anda bakalan langsung review Movie VCnext Camera Vice 20 Tahun Paradise Regain Sesuai janji anda ya setelah tayang di bioskop Yang gak lama anda bakalan langsung review Soal ini anda gak menerima komplain ya Jadi tolong dihargai dan diterima aja Lagian dari kemarin anda juga udah sering ngomongin soal ini Baru di review setelah tayang di bioskop Di awal video ini anda mau berterima kasih pastinya ya Pada pihak distributor Neo South East Film Asia dan juga Moxie Notion ya Dan berterima kasih juga kepada kalian-kalian yang mau meluangkan waktu Dan juga mengeluarkan biaya untuk menonton Movie Vice 1 ini langsung di bioskop Walau terhitung cukup lama ya untuk kita itu baru bisa nonton Tapi ya antusiasnya anda lihat sih cukup besar ya Walaupun penayangannya juga disini cuma 3 hari So langsung aja guys ini dia reviewnya untuk Camera Revice 20 Tahun Paradise Regain Untuk review satu ini anda gak akan nyeritain banget alur ceritanya seperti apa Dari awal, pertengahan sampai habis ya Tapi disini kita bakalan lebih banyak bahas perihal poin-poin pentingnya Apa saja yang terjadi di movie ini dan juga kita breakdown poin-poinnya beserta Anda juga tentunya ya kasih pendapat tambahan Ada baiknya kalian juga ikut berkomentar setelah menonton review ini sampai habis Dan juga tetap pada konteksnya guys ya Just in case anda nulis judul yang agak kontroversial nih ya Jadi awal film dimulai dengan kita yang diperlihatkan lewat seorang manusia yang sudah wafat Seperti sedang menjalani otopsi juga dan tiba-tiba berubah menjadi Orvonok Jadi bagian ini hanya untuk memperjelas dasaran dan juga asal-usul dari Orvonok itu ya Seperti apa ya Berhubung filmnya Faiz ini tuh ya baru tayang lagi setelah 20 tahun ya Just in case juga ada yang belum ngikutin Faiz sama sekali Atau sudah agak lupa gitu ya dengan teori ini Dimana manusia itu setelah kematiannya dan ini adalah evolusi dan juga tingkat selanjutnya dari manusia tersebut Dimana dia itu akan menjadi Orvonok Jadi ini untuk orang-orang tertentu aja guys ya Jadi bukan untuk semua orang di dunia Faiz ya Jadi Orvonok tampil dalam bentuk monster yang dominan berwarna putih atau abu ya Dan sudah pasti mereka itu lebih kuat, lebih kebal, dan lebih cepat dari manusia biasa Tapi sayangnya ketika manusia itu sudah berubah menjadi Orvonok Insting membunuh mereka juga ya jadi semakin besar ya Pengennya ngebunuh gitu makanya ya dianggap berbahaya juga Nah di film ini pun terbagi menjadi dua kubu lah kita sebutnya ya Jadi ada smart brain yang berbasis perusahaan teknologi Tapi bertugas juga untuk membasmi para Orvonok tanpa bersisa Ini juga mandat dari si pemerintah teman-teman ya Dan juga ada Kikuchi Laundry yang menjadi tempat penampungan dan juga perlindungan para Orvonok ya Jadi secara filosofi walau berbahaya Asal dididik nih ya dengan benar Atau di approach dengan benar si Orvonok ini ya disebut punya potensi Dan juga masa depan bahkan bisa hidup berdampingan dengan para manusia Oke di awal film juga Ana langsung dibuat cukup terkesima ya Dengan debut dari Kamarader Mues Jadi smart brain dengan para pasukan Riot Tropernya Yang ditugaskan untuk membasmi para Orvonok Dipimpin juga oleh seorang kapten bernama Rena Kurumi Jadi aksinya disini Ciamik sekaligus juga jadi ajang untuk unjuk gigi Memperlihatkan tema fighting dengan teknologi yang lebih advance ya di Universia Vice ini ya Jadi ya selaras lah ya 20 tahun itu sudah berjalan sejak tamatnya seri original Vice di tahun 2004 berarti ya Dan teknologinya juga ikut berkembang ya setelah 20 tahun ya Nah tentu fitur yang paling keren adalah fitur predict AI ya Jadi bagian ini keren banget ya Dimana Mues itu bisa memprediksi gerakan dari lawan Dan bahkan menggambarkan terjadinya kemungkinan terburuk Gila sih ini ya yang dikasih gambaran kemungkinan terburuk itu keren sih Jadi bikin kita para penonton tuh ya agak kaget gitu ya Loh masa udah kalah ini ya? Eh ternyata baru sadar Itu tuh kemungkinan terburuknya loh ya dan terjadi seperti itu ya Nah tentu ada 3 pertanyaan terbesar ketika kita menonton movie satu ini di fase awal Pertama, kenapa Kitazaki akan Dragon or Phonok dulunya ya Ada lagi bahkan menjadi CEO dari perusahaan Smart Brain Dan kedua, Kusaka yang juga hadir lagi yang jelas-jelas ya Di akhir-akhir serialnya ya dia itu baru aja dapet final formnya Yaitu Kamer Kaiksa Pasir Formnya Terus ada lagi juga ya Dan yang lain pun ya tidak merasa keheranan gitu akan hal ini ya Jadi 2 pertanyaan pertama ini emang akhirnya tuh dijelaskan di penghujung film ya Jadi kita bahas nanti soal ini Dan ketiga, soal keberadaan Takumi Yang seharusnya jadi senter utama disini tapi sosoknya itu banyak dihilangkan Untuk memunculkan kesan misterius di fase awal ya Dan juga kita pastinya jadi bertanya-tanya Ada apa dengan MC kita satu ini? Nah ternyata bertahun-tahun lalu ya Jadi mungkin ini sekitar 5-6 tahun lalu teman-teman ya Jadi tahun belasan lah, 2011-an lah ya Saat Takumi ini masih bekerja di cleaning service-nya si Kikuchi ini Jadi dia itu mendapati diri dia itu semakin melemah Ditandai dengan bagian tangannya yang mulai mengeluarkan pasir Ini juga menjadi tanda kalau umur dia itu tidak akan lama lagi ya Nah karena dia juga punya gen Orphonok disini Maka dari itu dia itu memisahkan diri dari Shimari Dengan pura-pura pergi cari angin Padahal mau perginya itu selama-lamanya ya Ya maksudnya ini kita udah tau lah ya Jadi untuk tidak memberikan kesedihan yang terlalu mendalam juga Buat si Mari dan juga biar tidak terlalu merepotkan lah bisa dibilang ya Nah makanya Mari disini tuh nitip Untuk dibelikan mayones sebagai tanda kalau benar disini Takumi itu cuma pergi sebentar Oh kalau lu cuma pergi bentar yaudah gua nitip mayones di warung gitu loh ya Padahal kayaknya disini Mari juga udah feeling Kalau Takumi ini tuh bakalan pergi selama-lamanya juga ya Nah di tengah Takumi yang sedang lemah ini ya bahkan ambruk Ia pun ditampung oleh perusahaan Smart Brain Yang juga memberikan umur yang lebih panjang lah bisa dibilang kepada si Takumi ini Yaitu dengan cara memasukkan Takumi ke sebuah tabung ya Dan juga secara rutin memberikan Takumi itu serum Yang fungsinya untuk memperlambat rusaknya sel Orphonok Jadi Smart Brain juga semakin genting disini ya Untuk memusnahkan para Orphonok ya Karena menjanjikan sebuah imbalan besar gitu Bagi warga-warga yang melaporkan keberadaan Orphonok ini Sampai salah satunya kubu si Mari itu dicepuin ya sama emak-emak Sampai terjadilah baku hantam besar antara kubunya si Mari Yang merupakan Orphonok disini ya Jadi ya kubu cleaning service Kikuchi bisa dibilang Dan juga kubunya Smart Brain Dan disini pun Takumi muncul lagi setelah bertahun-tahun diceritanya Dan bagian inilah yang menjadi debut dari Kamerader Next Spice Jadi Takumi disini bekerja di bawah nama Smart Brain Dan menyerang para Orphonok dari kubu si Mari ya Nah salah satunya adalah si Naoya Kaido ya Yang dibabak blurin Dan kita bisa melihat juga fitur Axel Mode ya Yang keren banget dari Next Spice ini Gak ada obeng ini keren banget pak efek-efeknya ya Jadi ya kubu Mari dengan beruntung bisa kabur Tapi sayang sekali ada salah satu teman mereka yang mati temen-temen ya Yang berubah jadi Kamerader Delta itu ya Jadi dia mati karena aksi dari Kamerader Mues Jadi ya kemunculan Takumi kembali disini yang membuat Mari itu jadi semakin galau Jadi Kusaka juga yang sekarang lovernya itu bisa dibilang ya kayak gak dianggap ya Takumi pun muncul lagi dan memberikan mayonnaise yang Mari suruh untuk dibelikan bertahun-tahun lalu Dan baru diberikan sekarang ya Nah disini sih cukup dijelaskan ya soal Takumi yang kenapa memihak ke pihaknya Smart Brain Tapi Ana gak merasa bener-bener plong gitu ya Dan jadi melihat Takumi sebagai karakter dan senter utama yang gak konsisten di movie ini Jadi dia karakter itu ya emang kayak begini gitu ya gimana angin ya Tapi setelah apa yang dilalui apalagi di serialnya ya Dia itu menjadi senter yang tidak ada energinya Ini menurut Ana ya Oke untuk alasan kedua dia itu bilang katanya dia itu sudah capek Karena mungkin hidupnya juga ya gak lama lagi teman-teman Dan selanjutnya ya dia itu nyuruh Mari untuk hidup seharusnya aja Hidup semestinya aja loh ya Ya at least disini ya dia itu masih peduli dengan si Mari ya Nah kenapa Ana bahas soal ini? Karena kan nanti ada perubahan pola pikir lagi dari si Takumi Jadi gak cuman disini aja ya Kita lanjut dulu Nah karena si Mari ini adalah alumnus dari sekolah Ryuseiji ya Nah si Rena ini ya si Mues Jadi punya siasat licik juga ke si Mari ya Yaitu dengan cara membawa Mari ini ke Smart Brain Dan diubah menjadi Orvonok Jadi ini sebuah keputusan yang cukup berani juga sih Karakter seperti Mari ditembus sebatasannya dengan dijadikan Orvonok Secara teori ya oke lah Karena dia itu alumnus dan punya sisa gen gitu ya Dari percobaan penyuntikan si gen Orvonok waktu itu Tapi gak jadi kan ya Nah waktu itu gagal Mungkin ya mungkin dengan teknologi yang sudah semakin berkembang juga Hal ini tuh bisa diwujudkan dan Mari berubah menjadi Wildcat Orvonok Nah gimana menurut kalian? Apa kalian setuju Mari itu harus dijadikan Orvonok? Atau tetap pada statusnya aja sebagai heroine bisa dibilang Nah entah ini tuh untuk menghadirkan elemen kejutan dan sebagainya Tapi Ana sih masih agak pro dan kontra ya soal ini ya Sampai disini kita ke bagian berjibaku kedua Antara kubunya Mari atau cleaning servicenya Kikuchi Dan juga kubu smart brain ya Jadi gerai Kikuchi yang udah jadi kedai ramen ya bisa dibilang ini kan gerai keduanya gitu ya Yang jadi ramen digerbek ya Dan secara mengejutkan yang bikin laporan ini tuh si Kouta guys ya Bukan Kouta Gaim ya jadi ada karakter baru namanya Kouta ya Yang pacarnya si K itu Jadi dia itu bener-bener ketakutan setelah kepergiannya si Hisao yang mati sama si Mues kemarin ya Jadi alih-alih diberikan kredit nih ya oleh Pak Presdir Kitazaki Karena udah ngasih laporan ngasih apaan temen-temen laporan lokasinya Si Kitazaki disini malah ngebunuh si Kouta Jadi disini kejam juga guys ya Mukanya itu dipotong-potong kotak-kotak gitu jadi kayak tahu ya tinggal digoreng aja tuh Jadi ini yang membuat amarah dari si Mari ini tuh memuncak Dan dia itu berubah ke bentuk Orphonoknya yaitu si Wildcat Orphonok itu dan juga mengamuk Tentu ya ini ya jadi mengejutkan semua orang guys ya Jadi bisa dibilang karena baru berubah jadi ada alasan Mari ini tuh kayak tidak bisa mengendalikan kekuatannya ya Dan ada faktor juga memang seperti yang sudah dijelaskan di awal film Kalau Orphonok ini memang punya insting membunuh dari sananya ya Jadi Kaido, Jotaro, sama si K ya Jadi ini si K yang si Sukumo yang waktu itu tampil di Gachart Bahkan Takumi juga disini ikut diserang semua ya Sampai-sampai disini si Mari itu udah depresi akan hal ini Dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri Tapi ya kagak mati Karena udah jadi Orphonok ya gak mati segampang itu gitu guys ya Memang seperti itu ya Jadi ya depresi juga tentunya Udah stres sama hidup pengen bunuh diri aja Tapi ya gak mati ketika bunuh diri ya Nah di titik ini kita tentu jadi sudah mengetahui Kebingungan dari seorang Mari Sonoda Jadi dibuat bingung oleh Takumi Berubah jadi Orphonok juga Hidup tuh serasa hancur ya Dan karena Mari ya pengennya ya masih hidup seperti manusia aja gitu ya Jadi bagian ini diperlengkapi juga dengan Takumi Yang ternyata di dalam dirinya dia juga sangat merasa ketakutan Akan hal yang menimpa dirinya saat ini ya Nah keliatannya Takumi tuh Lihat tegar dan bisa memberikan kata-kata bijak ya Tapi dalamnya itu sangat rapuh dia ini ya Kata-kata bijaknya menurut Anda kurang ada yang masuk disini sih ya Nah ini salah satu yang sulit dicerna gitu di movie ini Apa sih yang mau disampaikan di movie ini ya Nah ini Anda coba jabarkan ya Karena dua main karakter ini tuh berada di posisi yang sama ya Sama-sama rapuh Dan sama-sama butuh tangan untuk menjadi pegangan Sampai pada akhirnya kejadian kontroversial pun terjadi disini Aduh udahlah Anda nggak ngerti ya apa yang ada di pikiran bapak Toshiki Inoue Yang mungkin punya harapan dan juga meloloskan adegan seperti ini Dimana Takumi dan Mari bercumbu dengan bentuk Orphonok mereka masing-masing Ngelihatnya juga geli, malesin dan apakah perlu ada scene seperti itu Jadi Pak Inoue ini menempatkan dua karakter ini di posisi yang sama Dimana mereka sama-sama rapuh dan butuh pertolongan Ya menurut Anda sih udah cukup bagus Tapi apakah perlu dibuat seperti ini jadi ala kebarat-baratan Bukan cuma geli gitu ya Lihat dua Orphonok bercumbu dan ciumannya itu malah jadi aduh helm Yang Anda masalahkan disini bukan cuma soal itu aja guys ya Tapi disini bisa nyebar kemana-mana Makanya disini Ana mau bahas lebih dalam nih untuk bagian ini ya Jadi karakter dan relasi dari Takumi dan Mari ini tuh Jadi udah keluar lingkaran menurut Ana ya Ana udah namatin Vice tuh lima kali guys ya Udah nonton juga Paradise Lost berkali-kali Memang Mari tuh sebegitu pedulinya dengan Takumi Itu memang sifat dasarannya dia juga gitu Baik gitu temen ya Tapi tidak sampai mereka berdua itu relasinya Ya tidak dibawa sampai ke saga romance yang bener-bener serius gitu ya Jadi di Paradise Lost juga ya memang kan mereka itu berakhir dengan si Takumi dan juga Mari yang pegangan tangan kan Sehabis si film itu berakhir ya Nah yaudah gitu ya Kekhawatiran Ana sama movie-movie tertentu ya seperti ini Apakah mungkin ada sebuah goals gitu ya yang ingin dicapai Karena belum kesampaian di serialnya apa gimana Jadi tolong dipahamin ya poin-poinnya soal ini ya Sekali lagi Ana gak sebocil itu ngambek karena ada adegan plus-plusnya ya Ana bukan Karbit Faiz jadi agak sedikit merasa geram aja gitu ya dengan eksekusi seperti ini Jadi rusak loh gambaran relasi antara seorang Takumi dan juga Mari Let me know kalau kalian juga punya alasan kontra yang kuat soal ini Please banget kalau ada movie-movie perayaan 10 tahun lah, 20 tahun lah Jadi fans-fans beratnya tuh punya kayak rules tersendiri yang sakral Dan punya harapan tinggi agar cerita dan karakter-karakternya tetap pada lingkarannya Jangan diane-anehin Jadi mencoba penerapan sampai keluar batas akan jadi hal yang kontroversial pastinya ya Mau dibilang edgy itu ya yang gak gitu juga Ini juga nih ya yang membuat beberapa alurnya itu sedikit berubah Menjadi dua couple yang sejalan ini ya yang di posisi yang sama Harus menghindari kejaran dari si pihak antagonisnya Sebenernya idenya bagus ya agar jadi dasaran dan membuka jalan menuju konklusi akhir dari ceritanya Jadi kembali lagi ke penulisnya siapa yang emang punya hasrat tersendiri nih ya Untuk bikin romansa menjadi hal yang paling menonjol di filmnya Anda paham lah sama karakteristik Toshiki Inoue yang seperti ini ya Tapi tolong banget karakter-karakternya ini jangan dibikin keluar lingkaran Dan kita disini lanjut ke hal yang memunculkan pro kontra lainnya Ini menurut Anes ya Ini juga sekaligus menjawab apa yang kita pertanyakan di atas Soal eksistensi Kitazaki dan juga Kusaka yang seharusnya sudah mati di serialnya Ternyata terungkap di paru akhir film kalau mereka berdua ini adalah android Yang dibuat dan juga dikendalikan oleh pihak pemerintah yang berarti Tugas untuk memberantas Orpho Nokia dari pemerintah juga ya Nah tiba-tiba ada robot dong dipikir Dragon Ball kali ya Pusing-pusing sekalian aja masukin Humajir 01 kesini ya Niatnya sih memunculkan teori baru gitu ya Agar case utama yang sudah diselesaikan di serialnya bisa dihadirkan lagi Pasti mereka mikir keras gitu soal ini Waduh gimana nih kita balikin si Kusaka nih ya Kan dia udah mati di serialnya Ya Anda pasti mikirlah kesitu guys ya Cuman bagian ini juga bikin Anda agak garuk-garuk sih ya Jadi Faiz itu emang punya tema teknologi Apalagi dengan smart brainnya Tapi yang gak sampe robot-robotan juga Pak Ini juga sekaligus membuka kedok dari Kusaka Yang merupakan android Dan juga bertugas menjadi mata-mata di kubunya Mari Dan ya tugasnya membasmi Orpho Nock Termasuk Mari yang sudah bisa berubah ke bentuk Orpho Nocknya Apa banget lah Tiba-tiba ada senapan di tangannya Lu pikir anime ini Pak? Guns ya? Dan jangan lupa juga temen-temennya Kita dikasih dengan senyuman ramah Yang khas ya dari si Kusaka di bagian ini Dan bagaimana guys menurut kalian? Soal ini juga pro kontra ya sebenernya ya Apa kalian temen-temen Apalagi fans yang udah Faiz banget nih ya Rela-rela aja ceritanya itu dimasukin dengan robot android seperti ini ya Jadi kalau balik lagi ke awal film Sebenernya udah ada tanda-tandanya sih ya Jadi di ruang kerjanya Pak Kitazaki di smart brain Dimana disitu kita diperlihatkan dengan sebuah patung robotik Bernama Robotsu ya Dan gak nyangka ternyata soal ini tuh sampai bener-bener masuk ke ceritanya Dan diungkap di akhir film ya Dan Kusaka android inilah yang berubah menjadi kamerader Next Kaiksa Dimana sebelumnya dia itu menghancurkan Kaiksa Fordnya yang lama ya Berarti disini ya terhitung cukup sedikit ya durasi beraksinya si Next Kaiksa ini Dan Pak Presdir Kitazaki yang juga android Berubah menjadi kamerader Mues setelah membunuh si Rena Jadi si Rena ini dianggap berkhianat ya Karena malah berusaha meloloskan Takumi dan juga Mari Dari kejaran smart brain ya Ini terjadi tentunya karena dia itu punya rasa terhadap si Takumi Matinya cukup kejam temen-temen ya Bucat nih ya Udah kayak jus buah ya Dan disinilah murid Ana yang jadi MVP dari keseluruhan movie ini Jadi Takumi yang udah jadi Next Vice Terbantai ya pastinya dengan kamerader Mues versi Kitazaki ini Yang udah androidnya itu seperti mesin pembunuh gitu kuatnya Eh berubah jadi kamerader pula Jadi kuat banget ya Dan ketika Takumi dikalahkan Ponakan dari si Keitaro yaitu Jotaro Datang untuk memberikannya Vice Girjadul aka versi original ya Berkesan banget momen ini menurut Ana ya Jadi ketika Takumi berubah menjadi Vice yang original itu keren banget ya Jadi mayoritas penonton juga pastinya pada setuju Vice ini tuh lebih baik dibandingkan Next Vice ya Dan momen epic lainnya Fitur Predic AI dari Rider Rider zaman sekarang itu Mampu ditangkal oleh si Vice ini guys ya Dan membuatnya unggul dalam pertarungan Jadi Kitazaki juga disini sampai keheranan Kenapa gue gak bisa baca gerakan dia Saking terlalu jadul kali ya pak Dan Mari yang berjibaku dengan Next Kaiksanya Kusaka juga ikut nimbrung disini ya Dan Kusaka disini sampai mempertanyakan si Takumi yang berubah menjadi Vice yang lama Kenapa lu pakai Vice yang lama? Jawabannya itu cukup simpel dan keren Ya ini emang gue Gue cocoknya sama yang ini Sebatas itu ya Aksi dari Vice original ini juga berlanjut Dimana kita dipertontonkan dengan kemampuan-kemampuan Atau dengan gadget-gadget lainnya ya Jadi momen Autofagin yang datang tiba-tiba juga berasa cukup epic ya Padahal Takumi sepanjang film cukup sering nih ya pakai motornya ya Tapi pas muncul lagi Dalam bentuk robot ya berasa epic aja Jadi udah kayak partnernya si Takumi banget nih si Autofagin yang moda robot ini ya Dilanjut Vice yang beraksi dengan Vice Edge-nya Diiringnya lagu opening serial Vice yaitu Justivice ya Dan di pertarungan ini dia bisa menggulih dua rider masa kini Bisa dibilang yang dua usernya itu juga sama-sama Android Dan akhirnya pertarungan ini diakhiri dengan Crimson Smash Dari Vice bersama dengan si Mari yang ikutan nendang ya dengan bentuk Orvonoknya Dan ini dikiranya gak acar sama Majedo kali ya MC sama hero ini tuh nendang bareng Dan film diakhiri dengan Smart Brain yang baru aja melantik presdir yang baru Yaitu Kusaka Masato Jadi sangat terlihat ya ini tuh versi Android-nya lagi Dan sepertinya Android-Android ini tuh jumlahnya massal gitu ya Jadi masih ada lagi ketika Kusaka yang sebelumnya ini tuh kalah oleh Takumi Atau hancur oleh Takumi Terlihat juga dari jidatnya yang ada logo Smart Brain yang cukup besar ya Dan lagi-lagi dengan senyuman khasnya yang ramah Kalau ya sampai Vice ini masih lanjut Bisa-bisa problem utamanya ini ya Android-Android ini sih murid aneh ya Jadi movie-nya juga ya cukup ditutup dengan manis ya Jadi adalah gitu pesannya Dimana para cash yang tersisa disini ya berkumpul untuk makan bersama Dimana Takumi memperlihatkan garis kehidupan di telapak tangannya disini Yang terlihat tampak jauh lebih panjang Yang memutus dugaan kalau Takumi tuh bakalan diakhiri peran dan hidupnya di movie ini Ya kan pasti udah banyak gitu ya yang agak kuas-kuas gitu ya Wah Takumi apakah bakalan mati nih di movie ini bakal diakhiri Karena kan yang akhir-akhir ini kan yang kambek-kambek kan dibikin mati-mati-mati ya Mamang lah Eiji lah siapa lah ya Oke debatnya ya atau kekurangannya Udah beberapa anu utarakan di tengah-tengah pembahasan Dan Anda mau coba explore lagi disini guys ya Jadi pantas aja cukup banyak yang pro kontra soal movie Vice 1 ini ya Jadi movie Vice 20 tahun Paradise Regan ini ya sangat memperlihatkan Kalau ini tuh karakteristik Tosiki Inoue banget sebagai penulis utama Yes ya Ya tapi menurut Anda sayang sekali Tosiki Inoue dalam kondisi terbaiknya Apalagi untuk bisa menukangi bahkan melanjutkan dan juga menuntaskan Kadang itu seringkali ya suka terpolarisasi gitu ya Jadi ya beberapa eksekusinya itu membuat kita ya bertanya-tanya ya Dan juga bereaksi Woy yang bener aja lah kira-kira kayak gitu Jadi di fase pertama film ada juga yang membuat anak itu kurang nyaman Jadi selama kepergian Takumi Mari itu seperti kayak berusaha menghilangkan kesediaannya Dengan cara menjadi pacarnya Kusaka Masato ya Ini pertama aja yang agak bikin gak nyaman gitu ya Jadi berasa sereceh itu gitu ya keteguhan hatinya si Mari ya Dan di case pertama Masa gak ada kecurigaan sama sekali gitu ya Sama sosok Kusaka yang tiba-tiba hadir ini ya Oke keputusan mengubah Mari menjadi Orphonok Di tengah kebimbangannya juga Apakah jadi solusi dan juga eksekusi terbaik Nah ini ya Jadi hilang banget menurut anak sosok Mari di film Ini yang waktu itu diserialkan ya Bosi gitu kan Dia kan tipenya ya Tapi ya dia itu baik hati gitu ya Jadi ya berasa kayak Ya udah gitu ya Kayak terlalu banyak yang keluar disini karakternya menurut anak ya Bahkan pas Rider Kick bareng Takumi di akhir film juga jujur anak gak terlalu suka Jujur ya guys ya Seakan-akan ya menjadi tanda dan juga kekhawatiran juga akan sosok heroine yang bener-bener heroine Dan juga rolnya itu gak kemana-mana itu menghilang guys ya Mengikuti pattern Kamerider yang tayang jaman sekarang ya Contoh aja serial mana tuh yang gak usah anak sebutin guys ya Dan berikutnya soal sosok Takumi yang berasa gak ada energi Untuk menjadi center utama di movie ini ya Udah sempet Anda jelasin juga tadi ya di tengah pembahasan Takumi sekali lagi secara personality ya memang seperti itu Tapi di serial dia itu bisa ngasih sesuatu Yang membuat para penikmatnya itu ya Membekas gitu guys ya Seperti jargon Walau dia itu gak punya mimpi Tapi dia itu bisa melindungi mimpi orang-orang Nah itu sebagai contoh guys ya Tapi disini Takumi berasa jadi karakter yang pelin-pelan Tidak konsisten juga Dan beberapa perubahan haluannya juga membuat kita bertanya-tanya Seakan terlalu naik turun disini ya Jadi kehadiran karakter-karakter baru juga Agak berasa datar menurut Anda ya Gak ada yang impactful gimana banget Tapi goodnya Mereka itu tetap pada posisinya masing-masing Nah Anda suka sama kehadiran Rena Sebagai antagonis di fase awal film Jadi walau kebiasaan malunya sebelum hensin itu Agak ganggu ya dan gak jelas Rena ini tuh muncul sebagai sosok yang cantik Kadang centil dan juga bici ya Which is soal ini good guys Jadi Bengisya itu dapat ditambah dengan dia Yang punya rasa ketakumi Menambahkan bumbu baru yang gak keluar batasan Tapi tetap dengan ciri khasnya Toshiki Inoue Nah sayang sekali Durasi itu menghentikan karakter satu ini tuh Untuk bisa dieksplore lebih luas lagi Dan untuk prosnya atau kelebihannya Vizynex ini menghadirkan banyak aksi yang bener-bener improve Dan juga berkualitas Nah Anda senengnya kalau ngomongin soal action Kamarader ini tuh semakin kesini semakin improve Jadi gak cuma di movie-movie spesial seperti ini aja Yang dibikin lebih effort Tapi bahkan di serial TV yang kita tonton Seminggu sekali Selalu aksinya itu ada yang bikin kita ngacungin jempol guys ya Jadi koreografinya, pertarungannya Terus juga selain di action-actionnya ya Ada di sinematografinya Semuanya itu menurut Anda top bar kotop ya Jadi debut Mues, debutnya Next Vice Terus saat Next Vice itu beraksi dengan Axel Foamnya Pertarungan terakhir dengan beraksinya lagi si Vice yang original Itu bener-bener mantap jiwa Asli, acung dua jempol guys ya Kalau ada yang senada dengan Anda soal cerita dan beberapa eksekusinya yang kurang Yaudah, kita bisa sesimpel dengan lihat aksinya aja ya Ini dia kelebihan yang bisa Anda utarakan di movie-nya ini ya Oh, gue pengen lihat Faiz beraksi lagi dan dapat highlight Yaudah, di movie ini aja guys ya Semua pendapat jujur Anda utarakan sebagai salah satu fans beratnya Kamarader Faiz ya You know that very well Jadi Faiz itu rider yang membuat Anda sangat-sangat jatuh cinta sama Kamarader Sampai detik ini guys ya Tentu Anda mengharapkan ya akan ada juga komentar-komentar dan pendapat dari kalian mengenai VC Next Vice satu ini guys ya Jadi ya terima kasih banyak yang sudah menonton reviewnya Oke, sekali lagi utarakan yang betul guys ya Nonton dulu sampai habis baru kalian komentar ya Terima kasih banyak sudah menonton reviewnya dan juga sabar temen-temennya menunggu di up ya Thanks for watching guys See you guys Bye-bye Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih